. Inilah proses pengambilan sumpah jabatan dan serah terima jabatan AKP Ahmad Fauzi di Mapolres 4 Lawang. Ahmad Fauzi yang sebelumnya menjabat kasat res narkoba Polres Musi Rawas Utara resmi menjabat kasat samapta Polres 4 Lawang. AKP Ahmad Fauzi menggantikan AKP Beratanata yang dimutasi menjadi Kasih Kuma Polres Prabu Muli. Perwira Polisi Kelahiran Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten 4 Lawang ini resmi bertugas setelah dilakukan sertijab pada selasa 23 Mei 2022. Segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-selurusnya demi dharma bakti saya pada bangsa dan negara. Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa saja yang saya katakan adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Allah merahmati saya. Semoga Allah merahmati saya. Amin. Puluhan papan bunga ucapan selamat atas sertijab AKP Ahmad Fauzi sebagai kasat samapta Polres 4 Lawang berjejar di halaman Mapolres 4 Lawang, ucapan ini datang dari berbagai kalangan mulai dari Kepala Daerah, Perwira Polisi, hingga Insan Pers. AKP Ahmad Fauzi menggantikan AKP Beratanata yang dimutasi menjadi Kasih Kuma Polres Prabu Muli. Perwira Polisi Kelahiran Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten 4 Lawang ini resmi bertugas setelah dilakukan sertijab pada selasa 23 Mei 2022. Kapolres 4 Lawang, AKBP Patria Yudara Hadian mengucapkan selamat kepada AKP Ahmad Fauzi atas promosi jabatan sebagai kasat samapta Polres 4 Lawang. Dia juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian AKP Beratanata di Mapolres 4 Lawang. Kapolres juga meminta agar kasat samapta yang baru yakni AKP Ahmad Fauzi segera melakukan observasi di lapangan untuk menentukan strategi kamtikmas di bumi saling keruani sangi kerawati tersebut. Dari 4 Lawang, Frades Cikian Sori dan Dona April Sandi Linggau Streaming mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya